Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan bunda muslimah semuanya di merumun berada Kembali lagi kita masih membahas tentang sebutan Al-Quran Nah disini yaitu tentang wanita atau bunda Ataupun yang disebut perempuan Itu membaca Al-Quran dengan pengerah suara atau mik Ada sebuah permasalahan Dimana ada sebuah acara terdekat Al-Quran Atau majelis ta'lim atau apapun itu Yang mengundang hafizah Atau penghafal wanita Al-Quran Kemudian hafizah tersebut menggunakan pengarah suara atau mik Pertanyaannya Hukumnya bagaimana dengan kasus yang seperti itu? Disini ada berbagai pendapat dari para ulama Yang pertama yaitu Sebagian ulama berpendapat yaitu haram Karena menyamakan dengan azan Dan azan akan dikumpulkan dengan seorang laki-laki Haram dengan perempuan Nah jadi itu sebagian ulama yang mengharamkan Dan sebagian ulama dan sebagian lagi Itu membolehkan Selama itu tidak mengundang fitnah Atau tidak menimbulkan fitnah Nah berdasarkan keputusan buku besar Bahasa Masa Air Dengan dalil sebagai berikut Ya jadi gitu ya bun Jadi menimbulkan fitnah dalam hal ini Dalam kasus seperti ini Yaitu misal dalam satu majelis itu Tidak ada laki-lakinya Nah kalau ada laki-lakinya satu saja Itu takut akan menimbulkan fitnah Jadi syaratnya adalah Majelisnya majelis wanita semuanya Atau misalkan di luar majelis pun Di tetangga Maksudnya disebelahnya masjid itu Merasa tidak nyaman Atau ada laki-laki yang Seperti membayang Bayangkan wanita tersebut Nah dengan mendengar suaranya yang sangat merdu Misal Nah itu kan akan menimbulkan fitnah Nah itu dikhawatirkan Menjadi sebuah keburukan Nah makanya Disini kita lihat lingkungannya Kalau asensi lingkungan pesantren Saat ada acara khut milik Quran Khusus yang tadi harus perempuan Itu insya Allah tidak apa-apa Karena itu lingkungannya pesantren Tapi kalau asensi lingkungannya Lingkungan kurang baik Itu dihindarkan Dengan tidak menggunakan mix Seperti itu Ya semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh